Intro Pemirsa masih bersama saya, Syifa Uliya dalam berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Seorang pria di muara Jawa, Kutai Kartanegara, diringkus polisi karena ancam pegawai bank dengan senjata tajam. Intro Masyarakat Samarinda diimbau lebih waspada terhadap peningkatan curah hujan. Intro Petugas di sebuah SPBU di Balikpapan memiliki cara berbeda saat merayakan hari batik. Suasana berbeda terlihat di SPBU Karanganyar Balikpapan, Rabu Siang. Para petugas SPBU mulai dari laki-laki dan wanitanya terlihat mengenakan batik dan gebaya. Salah satu petugas SPBU menyatakan, para pekerja hari ini sengaja mengenakan batik dan gebaya untuk merayakan hari batik nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Selama mengenakan batik, mereka mengaku tidak terkendala. Beberapa pelanggan SPBU justru senang dengan suasana yang berbeda tersebut. Kita hari ini memperingati hari batik nasional dan kita memperkenalkan kepada konsumen bahwa hari ini kita memperingati hari batik supaya semua konsumen atau seluruh Indonesia tahu bahwa SPBU juga memperingati. Ada kesusahan dah simbak dalam melayani konsumen dengan menggunakan pakaian seperti ini? Oh enggak mas, sangat nyaman sekali. Malah kan kita berbeda. Itu lagian kan setiap tahun. Jadi kita harus memperingati hari batik nasional. Sambutan dari konsumen sendiri melihat pelayanan SPBU menggunakan baju gebaya hari ini seperti apa mbak? Banyak yang memuji, alhamdulillah banyak yang memuji. Bilangnya, ini cantik-cantik sekali hari ini ganteng-ganteng yang laki-laki pakai batik, yang perempuan pakai gebaya. Langkah yang dilakukan petugas SPBU ini dinilai sangat positif. Selain memberi nuansa berbeda, juga untuk mengenalkan batik sebagai warisan leluhur yang harus dipertahankan. Amir Hamzah dan Riani Matini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu warakawuri atau janda TNI yang ditinggal mati oleh suaminya dan veteran perang di wilayah Balikpapan mendatangi markas Koramil 090502 pada Rabu siang. Tujuan mereka adalah untuk menghadiri undangan pembagian paket bantuan dari Kodam Namulawarman. Kasdam Namulawarman menyatakan, bantuan ini diberikan untuk mempererat hubungan silaturrahmi antara TNI dan warakawuri dan veteran perang. Untuk tahun ini, penyaluran bantuan dilakukan saat TNI merayakan ulang tahunnya yang ke-79. Kita melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT ke-79 TNI bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari HUT ini. Kita berharap dengan adanya kegiatan anjang sana yang dilaksanakan pada veteran warakawuri dan keluarga besar TNI mengpererat dan mengperkompok silaturahmi antara TNI dengan warakawuri dan keluarga besar TNI. Bagi veteran perang, penyaluran bantuan ini merupakan langkah positif yang dilakukan TNI untuk menjalin komunikasi. Mereka berharap kegiatan ini bisa lebih ditingkatkan di masa mendatang. Selamat hari ini. Pada kegiatan kali ini, Kodam 6 membagikan 60 paket sembako kepada veteran perang dan warakawuri. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Permainan tradisional seperti Congklak inilah yang kini coba dihidupkan kembali oleh dinas pendidikan dan kebudayaan di Balikpapan. Karena dinilai mampu mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget atau gawai. Permainan yang ditampilkan dalam acara Gebiar Sekolah Dasar Balikpapan 2024 itu dipusatkan di gedung BSC Cedom Balikpapan, Rabu Siang. Kegiatan tersebut juga diramaikan oleh pameran hasil karya dari peserta didik seperti baju terbuat dari plastik bekas dan karya lainnya. Kepala Bidang Sekolah Dasar menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk membentuk karakter anak. Salah satu metodenya adalah dengan menguatkan kearifan lokal. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kurikulum merdeka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kami memang tujuannya selain kita Gebiar ini juga ada aksi nyata untuk tindak lanjut bagaimana karakter anak-anak yang selama ini kan kelihatannya ada hal-hal yang negatif ya yang terjadi itu bisa kita luruskan di Gebiar ini juga. Jadi baik kepala sekolah, guru, orang tua, pengawas, kami bidang PSD sendiri dan bidang-bidang lain bahu-membahu untuk bisa melakukan aksi nyata terkait dengan bagaimana menindaklanjuti hal-hal negatif yang sekarang berada di masyarakat sehingga generasi kita tidak lagi terjerumus ke hal-hal yang negatif. Makanya banyak narasumber yang kami datangkan untuk juga mengedukasi kami bersama. Para guru menilai permainan tradisional ini sangat cocok dikembangkan. Dari permainan tersebut rasa kebersamaan dan kerjasama antar teman semakin kuat. Penguatan materi P5 ya? Iya benar, betul. Untuk dari anak-anak sendiri seperti apa animonya bu? Mereka sangat antusias karena untuk mengurangi mereka bermain jajit juga di sekitar rumah untuk membangun kerjasama dengan timnya. Jadi banyak barang-barang yang bisa dipergunakan untuk bermain bersama gitu. Menggunakan barang-barang yang murah meriah seperti itu ya. Selain hasil karya peserta didik, gebiar sekolah dasar ini pun diramaikan dengan pameran berbagai produk lokal di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syivalya, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!